Ada sembilan tanaman penangkal santet dan dipercaya juga bisa mengusir dari gangguan jin atau mahluk halus. Tanaman tersebut tentu saja bermanfaat jika ditanam di sekitar rumah karena kasiatnya yang sangat berguna. Percaya tidak percaya, keberadaan hal-hal gaib seperti ilmu hitam hingga mahluk halus adalah sesuatu yang dekat dan melekat dengan kehidupan manusia. Salah satu ilmu hitam yang paling populer di Indonesia adalah santet. Santet bertujuan untuk mencelakai orang secara jarak jauh dengan bentuk mahluk atau benda gaib lainnya. Selain berdoa, ada beragam cara yang diyakini bisa menangkal santet hingga kehadiran mahluk halus yang suka mengganggu. Salah satunya adalah melalui tanaman ini. 1. Pohon tebu ireng Pohon tebu ireng adalah tanaman yang terbilang jarang karena berbeda dengan tebu kebanyakan yang ditanam di ladang oleh petani. Pohon yang disebut juga tebu wulung ini diyakini mampu melindungi rumah ataupun suatu tempat dari berbagai ancaman gaib. Konon, efeknya akan lebih ampuh jika menanam pohon tebu ireng yang memiliki daun berwarna hitam. 2. Pohon bidara Pohon bidara dipercaya merupakan tanaman dari surga sehingga memiliki kasiat gaib yang positif. Tak heran apabila kemudian banyak orang memanfaatkan daun pohon bidara untuk mengatasi berbagai gangguan jahat yang tak kasat mata seperti ilmu hitam, teluh, atau santet hingga mengusir jin dan syaitan. Selain itu, pohon bidara sangat disarankan untuk ditanam di halaman rumah karena wujudnya yang cantik dan dapat menjadi tanaman hias. 3. Bambu kuning Jika bambu pada umumnya kerap diyakini sebagai tempat favorit makhluk halus untuk bersemayam, namun hal itu tidak berlaku untuk bambu kuning. Bambu kuning yang wujudnya cantik sebagai tanaman hias ini juga dianggap sangat ampuh untuk menangkal santet hingga mengusir makhluk halus. Tak hanya itu saja, pohon bambu kuning juga dapat membantu mencegah niat jahat dari orang asing misalnya yang hendak mencuri atau merampok karena bambu kuning menghadirkan aura atau energi yang positif. 4. Pohon Kelor Daun Kelor yang punya aroma unik, ini juga dipercaya mampu menangkal ilmu hitam dengan cara melemahkannya hingga memusnahkannya. Daun Kelor selain bermanfaat dalam hal gaib, tanaman satu ini juga berfungsi untuk menjandi bumbu, penyedap, atau rempah masakan. 5. Mawar Selain wujudnya yang cantik, dengan aroma wangi semerbak yang menyenangkan, Mawar juga dianggap mampu menangkal santet dengan cara menetralkan energi negatif. Dengan cara menetralkan energi negatif yang ada di sekitar tanah dan rumah kita. 6. Pohon Gahru Pohon Gahru sama seperti pohon bidara, pohon gahru juga diyakini merupakan tanaman surga, sehingga jelas apabila diyakini mampu menangkal santet hingga mengusir kehadiran mahluk halus. Namun lebih dari itu, pohon gahru yang tumbuh besar juga punya nilai ekonomis tinggi. 7. Katus Tanaman yang habitat aslinya di gurun ini populer menjadi tanaman hias bagi sebagian masyarakat tanah air. Selain bentuknya yang unik dan cantik, perawatan kaskus juga terbilang mudah karena tidak banyak membutuhkan air. Tak hanya itu saja, tanaman katus banyak dipercaya sebagai tanaman penangkal santet, pengusir mahluk halus hingga mampu mendatangkan rezeki. 8. Kemuning Jawa Tanaman yang bunganya menyerupai melati ini dipercaya mampu menolak ancaman gaib. Selain itu, kemuning Jawa juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman obat-obatan yang berkasiat. 9. Pinang Merah Pohon hias yang satu ini dipercaya membawa dampak yang tidak hanya sebagai penangkal santet dan penolak kehadiran mahluk halus saja, Namun juga bisa mendatangkan keberuntungan bagi si penanamnya. Video ini cukup sampai di sini dan semoga ada manfaatnya. Kami ucapkan terima kasih kepada sobat yang telah mendukung channel ini. Sekian, terima kasih.